Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tau. Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki untuk menyebab nama aplikasi handphone yang viral dan digunakan banyak orang guys. Kalau kamu suka main gadget atau ngabisin waktu dengan handphone, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Teka-teki pertama Kalau di aplikasi satu ini adalah permainan yang seru banget. Biasanya di permainan ini kita harus menyelesaikan dan melewati berbagai macam rintangan. Oh iya, di permainan ini juga kita bisa milih sendiri rintangan yang mau kita selesaikan. Mulai dari rintangan yang seru sampai ke rintangan yang horor. Kalau kamu tahu, langsung jawab aja ya. Aku mulai waktunya dari sekarang. Jadi jawabannya adalah Roblox. Hayo, kamu pasti pernah kan main aplikasi ini? Kalau kamu belum tahu, coba aja liat di Youtube. Seru banget lho. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Cluenya, aplikasi satu ini menawarkan jasa ojek ke orang-orang yang mau berpergian. Oh iya, kamu juga bisa pesan makanan dari aplikasi ini lho. Kira-kira ini aplikasi apa hayo? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah Gojek. Kamu pasti pernah kan pakai aplikasi ini? Buat kamu yang suka berpergian atau suka jajan, cocok banget nih. Ada yang tertarik nggak mencobanya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab nggak? Aplikasi satu ini, kamu pasti tahu banget. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengabadikan dan mempublikasikan foto atau video. Kira-kira ini aplikasi apa ya? Langsung aja dijawab dari sekarang. Gimana nih guys? Kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah Instagram. Hayo, kamu pasti punya kan aplikasi ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau aplikasi satu ini adalah aplikasi yang digunakan untuk chattingan. Yang serunya kalau aplikasi ini banyak menyediakan stiker-stiker yang unik. Pokoknya aplikasi ini cocok banget untuk chattingan sama temen kamu deh. Kalau belum tahu, coba diperhatikan cluenya baik-baik ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi jawabannya adalah line. Coba kamu lihat logonya. Pasti pernah dong ada yang pakai aplikasi ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini. Wah, kalau aplikasi ini sih, kamu pasti tahu banget. Aplikasi ini bahkan masih viral sampai sekarang. Di aplikasi ini, kamu bisa mengupload atau menonton banyak video pendek. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yap, betul banget jawabannya TikTok. Hayo ngaku deh, kamu suka nonton video apa nih? Gampang banget kan jawabannya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-6 Di teka-teki ke-6, coba lebih fokus ya. Kalau aplikasi ini adalah aplikasi yang berisi banyak permainan online. Di aplikasi ini, kamu juga bisa bermain sama orang yang gak kamu kenal dan ada di sekitarmu. Jadi di aplikasi ini, kamu juga bisa berkenalan. Yuk coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yap, betul jawabannya adalah Hago. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau aku kasih klub gambar ini, kamu pasti bisa jawab. Berbeda dari aplikasi lain, aplikasi yang ini adalah dompet online untuk menyimpan uang. Kamu juga bisa bayar belanja online pakai aplikasi satu ini. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Nah, jadi jawabannya adalah Dana. Kalau gak percaya, coba lihat lagi clue dan gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau aplikasi ini sih, kamu pasti bisa jawab karena pernah viral guys. Biasanya permainan ini dimainkan sama 4 hingga 10 orang. Permainan ini seru banget karena kita harus menebak siapakah penjahat atau impostornya. Wah, kalian pasti ada yang udah tau dong? Yuk coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Jawabannya adalah among us guys. Hayo, jawaban kita sama gak nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tau gak? Kalau menurut aku sih 100% kamu pasti tau. Karena kamu bisa nonton video ini pakai aplikasi satu ini. Gak usah lama-lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi jawabannya adalah YouTube. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Hayo, di teka-teki yang paling susah ini agak menyulitkan guys. Kalau aplikasi satu ini biasa digunakan untuk mencari alamat. Buat kamu yang suka berpergian tapi gak tau jalan, kamu bisa pakai aplikasi ini. Kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja ditebak 10 detik dari sekarang. Ada yang bisa jawab gak? Yap, ini adalah Waze. Hayo, siapa di sini yang suka pakai aplikasi Waze? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Aplikasi satu ini adalah aplikasi untuk mendesain dari handphone. Aplikasi ini biasa digunakan untuk mendesain berbagai macam desain seperti desain powerpoint, poster, dan lain sebagainya. Hayo, kalau kluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Langsung aja ditebak dari sekarang ya. Gimana nih guys, kamu tau gak jawabannya? Yap, ini adalah kanva. Kalau kamu belum pernah coba, kamu harus coba nih. Caranya tinggal download di Playstore aja. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini. Aplikasi satu ini biasanya digunakan untuk para konten kreator untuk live. Biasanya sih live itu mengajak penontonnya dan mengobrol. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yup, betul banget jawabannya Bigo. Gimana? Gampang banget kan? Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Kalau teka-teki ini sih, pasti gampang banget. Kalau kamu tau, yuk coba ditebak. Aku mulai waktunya dari sekarang. Gimana? Udah nemu belum jawabannya? Kalau udah, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah itu dia guys, teka-teki tebak gambar nama-nama aplikasi yang viral dan digunakan banyak orang. Gimana menurut kalian? Kamu pernah pakai semua aplikasi atau hanya beberapa aja nih? Kamu juga bener berapa poin? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax